NATO tidak mau terlibat, Ukraina merasa ditinggal sendiri Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky merasa negaranya ditinggalkan sendirian melawan Rusia Sementara Presiden Amerika Serikat Joe Biden menegaskan, NATO tidak akan ikut berperang melawan Rusia Kita telah ditinggalkan sendirian untuk mempertahankan negara kita Siapa yang siap bertempur bersama kita? Saya tidak melihat pihak manapun Siapa yang siap memberi Ukraina jaminan menjadi anggota NATO? Semua takut, kata Zelensky kepada warga Ukraina dalam sebuah video yang disebarkan Jumat 25 Februari dini hari Putin desak tentara Ukraina gulingkan Presiden Volodymyr Zelensky Presiden Rusia Volodymyr Putin meminta agar tentara Ukraina menggulingkan pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Volodymyr Zelensky Dia menuding kepemimpinan negara Ukraina sebagai teroris, pecandu narkoba dan neo-Nazi Seperti dilansir AFP Jumat 25 Februari, permintaan itu disampaikan Putin di tengah operasi militer Rusia yang kini sudah mencapai ibu kota Ukraina, Kiev Putin meminta militer Ukraina menggulingkan kepemimpinan negara yang dia gambarkan sebagai teroris dan sekelompok pecandu narkoba dan neo-Nazi Putin dalam pidato yang disiarkan televisi meminta agar militer Ukraina mengambil alih kekuasaan di tangan Anda sendiri Dia menyebut lebih mudah bagi pihaknya untuk bernegosiasi dengan militer Ukraina daripada pemimpin Ukraina Sepertinya akan lebih mudah bagi kami untuk setuju dengan Anda daripada geng pecandu narkoba dan neo-Nazi ini Katanya, merujuk pada kepemimpinan di Kiev yang dipimpin oleh Presiden Volodymyr Zelensky yang beragama Yahudi Untuk diketahui, pasukan Rusia sudah berada di distrik utara ibu kota Kiev pada hari kedua Invasi demikian ungkap pejabat Ukraina Beberapa ledakan terus sedang dengar di Kiev dan beberapa rekaman video menunjukkan tank melaju ke distrik utara Kiev Video di media sosial menunjukkan apa yang tampak seperti tank Rusia melaju melalui Obolon, sebuah area di utara pusat kota Kementerian Pertahanan Ukraina mengkonfirmasi bahwa pasukan Rusia telah menyusup ke distrik perumahan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan 137 orang, baik tentara maupun warga sipil, meninggal pada hari Kamis 24 Februari pada hari pertama serangan besar Rusia Pasukan Rusia juga dilaporkan semakin mendekati ibu kota Kiev PBB mengatakan, warga di ibu kota Kiev dan dari kota lain melarikan diri sekitar 100 ribu orang sudah angkat kaki Rusia menguasai komplek Chernobyl, tempat terjadinya bencana nuklir terparah di dunia pada 1986 Kawasan ini masih bahaya radioaktif menimbulkan kekhawatiran dari pengawas nuklir internasional Pertempuran pecah di lokasi kunci, termasuk di landasan udara di dekat ibu kota Kiev yang dikuasai pasukan Rusia dan pasukan diklaim Ukraina telah diambil alih kembali Dinilai takut Presiden Zelensky kecewa Amerika Serikat dan NATO tinggalkan Ukraina sendiri hadapi Rusia Presiden Ukraina Vladimir Zelensky merasa kecewa berat karena ditinggal sendirian menghadapi negara agresor Rusia yang ingin melakukan pendudukan terhadap negaranya Dia tidak menyangka Amerika Serikat dan sekutu tidak bisa melakukan tindakan apa-apa untuk mendukung Ukraina menghadapi Rusia Padahal Ukraina sudah bersiap untuk bergabung dengan NATO setelah terjadi kudeta 2014 yang didukung oleh Barat Saya bertanya kepada 27 pemimpin Uni Eropa di mana Ukraina akan menjadi bagian dari NATO Apakah semuanya takut? Tidak ada yang menjawab Kata Vladimir Zelensky melalui sebuah pernyataan yang ditayangkan melalui akun Facebooknya Seperti dikutip Indozone Jumat 25 Februari Zelensky mengatakan, Kamis malam bahwa menurut angka awal Setidaknya 137 tentara Ukraina tewas sejak invasi Rusia dimulai Kamis pagi 316 tentara terluka Dalam pesan video yang diposting di akun Facebooknya Zelensky mengatakan, Negara-negara lain takut untuk mendukung Ukraina bergabung ke dalam NATO Terdengan muram dan tampak lelah Zelensky melanjutkan, Siapa yang siap menjamin aksesi Ukraina ke NATO? Sejujurnya semua orang takut Mantan aktor Ukraina ini mengatakan, Kalau negara yang tergabung dalam NATO tidak bersungguh-sungguh Mau bersekutu dengan Ukraina Hingga mengakibatkan Rusia dengan leluasa melancarkan serangannya Saya bertanya kepada semua mitra negara Apakah mereka bersama kami? Mereka bersama kami tetapi mereka tidak siap untuk membawa kami bersekutu dengan mereka Pada momen inilah, tampak terlihat Zelensky merasa kecewa Dia menilai Ukraina bertarung sendiri saat menghadapi invasi Rusia Tidak satu pun dari negara barat yang tadinya mendukung Ukraina Hingga bergabung ke dalam NATO justru meninggalkan mereka Dalam kesengsaraan dari serangan yang dilancarkan Rusia Tidak peduli berapa banyak percakapan yang saya lakukan dengan para pemimpin asing Saya mendengar beberapa hal Yang pertama adalah kami didukung Saya berterima kasih kepada setiap negara bagian yang membantu kami secara nyata Bukan hanya dalam kata-kata Tapi ada satu detik kita dibiarkan sendiri untuk mempertahankan negara kita Siapa yang siap bertarung dengan kita? Sejujurnya saya tidak melihat Kata Zelensky Putin desak tentara Ukraina gulingkan Presiden Volodymyr Zelensky Presiden Rusia Volodymyr Putin meminta agar tentara Ukraina Menggulingkan pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Volodymyr Zelensky Dia menuding kepemimpinan negara Ukraina sebagai teroris, pecandu narkoba dan neo-nazi Seperti dilansir AFP Jumat 25 Februari Permintaan itu disampaikan Putin di tengah operasi militer Rusia yang kini sudah mencapai ibu kota Ukraina, Kiev Putin meminta militer Ukraina menggulingkan kepemimpinan negara yang dia gambarkan sebagai teroris Dan sekelompok pecandu narkoba dan neo-nazi Putin dalam pidato yang disiarkan televisi meminta agar militer Ukraina mengambil alih kekuasaan di tangan Anda sendiri Dia menyebut lebih mudah bagi pihaknya untuk bernegosiasi dengan militer Ukraina daripada pemimpin Ukraina Sepertinya akan lebih mudah bagi kami untuk setuju dengan Anda daripada geng pecandu narkoba dan neo-nazi ini Katanya, merujuk pada kepemimpinan di Kiev yang dipimpin oleh Presiden Volodymyr Zelensky yang beragama Yahudi Untuk diketahui, pasukan Rusia sudah berada di distrik utara ibu kota Kiev pada hari kedua Invasi demikian ungkap pejabat Ukraina Terima kasih telah menonton!